Intro Kasihmu, kayamu Ternyata dalamku Kau pegang hidupku Dalam tanganmu Darahmu, salibmu Tembus hidupku Namamu Berkuasa Sanggup banggirkan Harapanku Terima kasih Terima kasih Yesus dengan kebaikanmu Sepanjang minggu ini Terima kasih Bapak dengan keselamatan Dan kesehatan yang kau berikan kepada kami Kami bersyukur Tuhan Dengan kebaikanmu Limpah berkat Dan Reki yang kau berikan kepada kami Tuhan Terima kasih Tuhan Dengan kebaikanmu Kami bersyukur Tuhan Apa yang kami telah terima Sepanjang minggu ini Kembali kami pada minggu ini Untuk memuji dan menyembah engkau Tuhan Kau ampuni kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah pada kami Tuhan Kau lindungi keluarga kami Rekan-rekan kami Dan saudara marah kami Tuhan Tuhan Pada pagi ini Kami ingin Memuji dan menyembah engkau Tuhan Kau pakai anakmu Yang akan memimpin kami Dalam Pujian Dan Persembahan Dan Kau pakai juga anakmu Yang akan menyampaikan Permanmu pada pagi ini Beri kami pengertian Tuhan Dalam permanmu Beri kami pengajaran Dalam permanmu Tuhan Beri kami berkat Dalam permanmu Tuhan Kami kembalikan Kami kembalikan doa kami Kepada engkau Tuhan Kami mengucap syukur Segemuhannya Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Haleluya Amin Selom Selamat pagi Kepada kita Jumat Tuhan Yang sudah hadir Melalui Melalui Online Atau Zoom Yang pagi hari ini Dan Apa kabar kita semua Dan Saya harap sangat-sangat Supaya hari ini Adalah hari yang Tuhan Berikan kepada kita Agar kita boleh Menaikan syukur Kepada Tuhan Itu yang Tuhan inginkan Kepada Anak-anak Tuhan Dan Jemaat Tuhan Lewat pagi hari ini Supaya kita Ada Persekutuan Yang Mulia Di hadapan Tuhan Dan Harapan Tuhan Kepada kita Anak-anak Tuhan Ada Pagi hari ini Bersama Saya Pagi hari ini Saya Percaya Agar roh Tuhan Sentiasa Membantukan kita Roh Tuhan Sentiasa Berbicara Kepada kita Ya Inilah harapan kita Anak-anak Tuhan Lewat Persekutuan Pagi hari ini Dan Tuhan ingin mau Menyegarkan kita Kembali Lagi ya Karena Tuhan mau Supaya kita Anak-anak Tuhan Tuhan Taat Untuk Memuji Dan untuk Memuliakan Tuhan Bapak Ibu Yang saya kasihi Dalam Tuhan Yesus Pagi hari ini Saya percaya Ada semangat Yang luar biasa Yang Tuhan Beri kepada kita Pagi hari ini Amin Amin Uji Tuhan Syukur Karena kita Dapat sihat Ya Syukur Kepada Yang baru Mengambil Suntikan Vaksin Supaya Tuhan Memberikan Satu semangat Bagi Yang baru-baru Dapat Suntikan Ya Tak apa Kita puji Tuhan Hari ini Tuhan Ada bersama kita Tuhan ada Menyertai kita Dan Tuhan Akan membangunkan Iman kita Ini yang 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 kita percaya Dan kita taat Harap-harap Pagi hari ini Mari ibu-ibu Bapak-bapak Dan saudara Dalam kasih Tuhan Bersama saya Kita buat lagu Kita menaikkan syukur Kepada Tuhan Mula Kita dengan Saat ini Ya Tuhan mau Supaya kita Memuji Tuhan Bukan esok Bukan hari Yang Yang akan datang Ya Bukan kemarin Tuhan mau Saat ini Kita datang Kepada Tuhan Ya Lagu Siapa yang tahu lagu ini Besar-besar suara kita ya Saat ini Ku datang lagi Padamu Tuhan Kepada Tuhan Kepada Tuhan Kepada Tuhan Hari-hari Hari-hari Laku lalui Bersamamu Tuhan Ku rasa bahagia Peganglah tanganku Tuhan 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 Kau lah segalanya Saat ini Saat ini Ku datang lagi Padamu Tuhan Junjungan hidupku Wanda tanganku, ku puji namamu Yesus, ku sempat kau kuai Hari-hari, hari-hari aku lalui Bersamamu, Tuhan, cuma sebahagia Peganglah tanganku, tunjuklah jalanku Tuhan, kau lesejalahnya Kita menyatakan haleluya Haleluya, surah kau sana Haleluya, lori pagi Haleluya, surah kau sana Haleluya, terpujilah Kampangmu Haleluya, haleluya Terpujilah, surah kau sana Haleluya, surah kau sana Haleluya, surah kau sana Terpujilah, terpujilah Terpujilah Namamu Haleluya Kita terus menaikkan syukur kepada Tuhan Begitu Besarnya kasih Tuhan Terhadap Kita semua Kita semua pada pagi hari ini Yaitu kasih Allah Tidak ada kasih manusia seperti kasih Allah Kasih alatku Kasih alatku Sungguh tak terputih Ketika dia serahkan Anaknya Anaknya Kasih alatku Kasih alatku Mau berkorban Bagi kau Dan aku Tidak ada kasih Seperti kasihnya Kasih alatku Kasih alatku Kasih alatku Sungguh tak terwukti Ketika dia serahkan Anaknya Kasih alatku Mau berkorban bagi kau dan aku Tidak ada kasih seperti kasihnya Oh haleluya kita menyaka bersyukur Tuhan Bersyukur, bersyukur, bersyukur Bersyukur, bersyukur Karena kasih senyamu Ku sembah, ku sembah Ku sembah dan ku sembah Selama hidupku Ku sembah kau Tuhan Yang menyatakan bersyukur Bersyukur, bersyukur, bersyukur Bersyukur, bersyukur Oh haleluya bersyukur Karena kasih senyamu Ku sembah, ku sembah Ku sembah dan ku sembah Selama hidupku Ku sembah kau Tuhan Selama hidupku Ku sembah kau Tuhan Oh haleluya Oh haleluya Oh haleluya Saudara dan saudari ibu bapak Sebelum kita mendengar firman yang membawakan kita Mengenal kasih Allah Firman Tuhan juga Memberikan peringatan kepada kita Firman Tuhan juga membentukkan kita Melalui firman Tuhan kita tahu jalan ke surga Maka saat dan Kini Sebelumnya kita mendengar firman Tuhan Kita menaikkan lagu ini Ku siapkan hatiku Tuhan Ku siapkan hatiku Tuhan Dengan firman Tuhan Saat ini Ku sujud menjampamu Tuhan Masuk hati ratmu Saat ini Ku siapkan hatiku Tuhan Kuratakan urapanmu Tuhan Ku siapkan hatiku Tuhan Dukengar firmanmu Firmanmu Tuhan Tidak berubah Dahulu, sekarang Selama-lamanya Tidak berubah Firmanmu Tuhan Firmanmu Menolong hidupku Kusiapkan hatiku Tuhan Dukengar firmanmu Kusiapkan hatiku Tuhan Dukengar firmanmu Dukengar firmanmu Saat ini Kusiapkan hatiku Tuhan Dukengar firmanmu Dukengar firmanmu Dukengar firmanmu Tuhan Tidak berubah Tidak berubah Tidak berubah Tidak berubah Tidak berubah Dukengar firmanmu 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 Tuhan Tidak berubah Dukengar firmanmu Dukengar firmanmu PKB berubah Dukengar firmanmu dengan baik, dari awal pertengahan hingga selesainya dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur atas semuanya ini haleluya, amin jemaat Tuhan yang Yesus kasihi tidak dapat disangkalkan bahwa manusia itu sangat berharap akan sesuatu hal yang ingin mereka capai dan dalam mengejar bagi memenuhi pengharapan mereka itu tidak sedikit orang yang meleset ataupun lari daripada kebenaran firman Tuhan mereka tidak tahu bagaimana jalan yang benar dalam berpengharapan disebabkan pemahaman mereka tentang pengharapan itu meleset dari pengertian pengharapan yang sebenarnya jadi apa itu pengharapan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia yang saya pakai pengharapan itu berasal dari kata dasar harap yang didefinisikan sebagai mohon ataupun minta ataupun keinginan supaya sesuatu terjadi dan kata sesuatu itu biasanya adalah hal yang sesuai dengan keperluan dengan keinginan itu adalah sesuatu yang diinginkan jadi ini bermakna bahwa pengharapan adalah sikap hati seseorang yang sedang memohon dan meminta sesuatu kepada suatu pribadi yang telah ataupun yang lebih berkuasa darinya dari dirinya sendiri atau yang dianggap sebagai pribadi yang mampu atau dapat menjawab apa yang menjadi permohonan dan permintaannya dan pribadi tersebut boleh saja itu sesama manusia yang boleh diharap untuk memenuhi keperluannya permintaannya terlebih kepada Tuhan jadi selanjutnya saudara pengharapan itu juga adalah merupakan proses penantian terhadap hal-hal yang terjadi nanti di dalam kehidupan manusia dan maksud kata nanti ini adalah menyangkut kehidupan manusia itu baik sebelum mati demikian juga sesudah mati dan pengharapan itu berorientasi kepada hal-hal yang akan datang yakni akan kemanakah kehidupan kita setelah kita mati di dalam dunia ini nanti saudara Yesus kasihi jadi yang menjadi persoalannya adalah mengapa pengharapan kita sebagai orang percaya itu ataupun mengapa pengharapan orang Kristen itu diletakkan pada Yesus Kristus karena orang Kristen itu menaruh harap kepada Yesus Kristus jadi pertanyaan ini perlu kita jawab dalam penyampaian firman Tuhan pada kesempatan ini saudara kita melihat bahwa alasan orang Kristen menaruh harap kepada Yesus itu adalah disebabkan oleh beberapa alasan alasan yang pertama itu adalah karena Yesus itu adalah Allah itu alasan yang pertama mengapa orang Kristen mengapa orang percaya Yesus itu menaruh harapnya kepada Yesus hal ini terdapat di dalam Yohanis pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua Yohanis pasal 1 ayat yang pertama dan ayat yang kedua dimana firman Tuhan berkata demikian pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah jadi saudara jelas di dalam ayat ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri kita memperhatikan bahwa Yohanis itu mengawali penulisan Injil ini dengan menyebut Yesus sebagai firman itu yang dalam kata bahasa Yunaninya itu adalah Logos jadi saudara dengan menggunakan istilah ini bagi Kristus Yohanis itu memperkenalkan Yesus itu sebagai sabda Allah yang berpribadi dan menunjukkan bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-14 masih di dalam Yohanis pasal 1 ayat yang ke-14 disana menjelaskan demikian saudara firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran jadi jelas saudara bahwa Yesus ya Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang telah menjelma menjadi manusia dan kita melihat Yohanis memberi kesaksian bahwa Yesus itu yang dia maksudkan sebagai pribadi yang mendahuluinya itu adalah Yesus ya mengapa karena Yesus itu sudah ada sebelum Yohanis itu ada kemudian di dalam Filipi pasal 2 Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 disana berkata demikian saudara hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terhadap yang terhadap yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap keseteraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus diperhatikan dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia yang menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan tak sampai mati bahkan sampai mati dikaiti salib itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengharuniakan kepadanya nama di atas segala nama haleluya saudara bahwa Kristus itu adalah Allah yang kekal yang telah menjelma menjadi manusia dimana sifat kemanusiaan dan kealahannya Allah itu sendiri telah berpadu dalam dirinya jadi dalam hal ini Allah telah merendahkan dirinya dan memasuki hidup kemanusiaan dengan segala keterbatasan dan pengalaman manusia jadi jelas saudara bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia dan tidak dan dengan tidak harus mempertahankan rupa dan keseteraannya dengan Allah ya melainkan dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia dan Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri telah menjadi pengharapan orang-orang Kristen orang-orang percaya pada saat ini karena terbukti ia adalah Allah sendiri dan yang kedua saudara mengapa orang Kristen itu orang percaya itu menaruh harap kepada Yesus Kristus adalah karena Yesus itu adalah sumber berkat adalah karena Yesus itu adalah sumber keperluan manusia ada amin saudara ya Yesus itu adalah sumber keperluan keperluan dan berkat manusia jelas di dalam ayat yang ketiga dalam Yohanis pasar yang pertama tadi disana menyatakan demikian segala sesuatu dijadikan oleh dia tanpa dia tidak ada satu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan haleluya ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa segala sesuatu itu dijadikan oleh Yesus yang adalah Allah sendiri ialah yang menciptakan segala sesuatu tanpa dia maka tidak ada satu pun yang terjadi dari segala sesuatu yang terjadi dan ada di dalam dunia ini ini saudara kemudian kita melihat di dalam kitab kejadian pasal 1 ayat yang pertama sampai selesai itu dalam pasal 1 itu disana menjelaskan bahwa Allah itu telah menciptakan segala sesuatu termasuk manusia serta semua ciptanya itu dan dia memberkati mereka ini berarti segala sesuatu itu adalah punya dia berasal dari dia dan bersumber dari dia jadi kalau dia yang punya segala sesuatu maka layak dia menjadi pusat pengharapan orang-orang yang percaya oleh karena mereka tahu yakin bahwa Yesus itu akan menyediakan segala sesuatu untuk mereka jadi saudara Yesus kasih dalam kitab masmur 127 ayat yang kedua disana berkata sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab iya yaitu Allah sendiri memberikannya kepada yang dicintai pada waktu tidur ini berarti segala usaha kita akan menjadi sia-sia tanpa Tuhan mengapa saudara sebab Allah malah memberkati orang-orang yang dikasihinya yang menaruh harap kepadanya di saat mereka istirahat daripada pekerjaan mereka bahkan dikatakan dengan istilah tidur saudara jadi saudara kemudian bagian yang ketiga mengapa Yesus itu menjadi pusat pengharapan orang Kristen adalah sebab Yesus itu adalah tempat perlindungan yang teguh ataupun Yesus itu adalah merupakan tempat perlindungan yang sungguh masih di dalam Masmur 127 ayat yang pertama saudara Yesus kasih terdapat banyak orang yang menaruh harapan masa depan mereka dan keluarga mereka pada pendidikan pada pekerjaan dan banyak perkara-perkara yang lain di dalam dunia ini hal ini tanpa mereka sadari dalam menempatkan diri mereka itu pada posisi dimana mereka menomorsatukan usaha dan pekerjaan mereka sehingga menomorduakan Tuhan di dalam kehidupan mereka mereka berpikir bahwa dengan adanya pendidikan yang tinggi dan akan mendapat pekerjaan yang baik dan akan mendapat kedudukan yang baik maka mereka akan merasa aman mereka akan merasa selamat selama mereka hidup di dalam dunia ini namun saudara sesungguhnya mereka sudah melupakan bahwa segala sesuatu yang ada dan segala sesuatu yang dimiliki ada satu pribadi yang maha kuasa yaitu Yesus Kristus di atas segala-galanya bahkan ada yang tidak yakin bahwa Tuhan Yesus akan dapat memelihara mereka daripada segala perkara yang mereka hadapi saudara Yesus kasih di dalam Masmur 127 ayat 1 disana berkata demikian jika 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 bukan Tuhan yang membangun rumah sia-sialah usaha orang yang membangunnya jika bukan Tuhan yang mengawal kota sia-sialah pengawal berjaga-jaga saudara Yesus kasihi apakah kita khawatir akan keselamatan kita apakah kita khawatir akan perlindungan kita kita melihat bahwa manusia itu berlomba-lomba memasang alat keselamatan di rumah karena kes jenayah dan kes kecurian penipuan senantiasa meningkat dewasa ini dimana-mana itu terjadi saudara orang sudah mulai merasa tidak aman sebab terdapat banyak hal yang tidak diingini terjadi dewasa ini termasuk virus corona perkara yang susah mau dibendung dan itu sangat merisaukan manusia pada saat ini entah itu orang kaya mereka merasa takut orang berpengaruh pun mereka merasa takut apalagi orang yang tidak percaya Yesus mereka takut mati mengapa sebab kubu pertahanan dan perlindungan mereka itu adalah tidak ampuh lagi mereka sudah mengetahui bahwa segala usaha di dalam dunia ini tidak dapat membantu menolong melindungi mereka mereka khawatir mereka memikirkan bahwa sesuatu setelah kematian akan kemanakah kehidupan kami ini akan pergi jadi hal ini saudara membuktikan bahwa manusia sungguh tidak dapat melindungi dirinya sendiri dengan apapun usaha tidak akan pernah berhasil sebab sesungguhnya perlindungan yang teguh itu hanya di dalam Yesus dan melalui Yesus Kristus oleh yang demikian saudara Yesus kasihi marilah kita menaruh harap kita ini sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus sebab di dalam dia kita dapat berlindung dari segala ancaman kehidupan yang ada di dalam dan alasan yang keempat saudara alasan yang keempat mengapa kita menaruh harap kepada Yesus Kristus adalah sebab Yesus Kristus itu adalah juru selamat dunia luar biasa haleluya puji Tuhan karena tidak salah kita berharap kepada Tuhan Yesus Yohanis pasal 1 ayat 4 dan ayat yang kelima disana ayat firman Tuhan berkata dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya saudara Yesus kasihi selain Yesus itu adalah Allah yang menjadi harapan kita untuk berkat jasmania untuk berkat finansial serta menjadi tempat perlindungan kita maka Yesus itu juga adalah pusat pengharapan untuk keselamatan dalam kisah perrasul pasal 4 ayat yang ke 12 disana jelas berkata demikian dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia yaitu Yesus Kristus sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan saudara Yesus kasih keperluan manusia yang terbesar adalah keselamatan dari dosa dan murka Allah dan keperluan keselamatan manusia itu tidak dapat dipenuhi oleh manusia manapun kecuali Yesus Kristus dialah yang telah datang dari sorga dengan tujuan untuk menyediakan jalan keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya dan menerima dia menjadi juru selamat mereka secara pribadi demikian hal ini saudara disebutkan dijelaskan di dalam Yohanis 3 ayat 16 dan ayat 17 dimana firman Tuhan berkata demikian karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal sebab Allah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh ia secara Yesus kasih ayat ini mengungkapkan isi hati Allah dan tujuannya mengurniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus sebagai korban penghabus dosa di atas kayu salib dalam hal ini pendamaian itu mengalir dari hati Allah sendiri yang penuh dengan kasih itu dan menjangkau semua umat manusia di dalam dunia ini tanpa terkecohan bahkan di dalam Yohani 1 Yohanis 4 ayat 10 1 Yohanis 4 ayat 10 disana berkata demikian saudara inilah kasih itu bukan kita yang mengasihi Allah tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita saudara Yesus kasih kalau manusia itu mengasihi selalunya diserta dengan persyaratan selalunya diserta dengan ketentuan tertentu berlaku dan syarat serta ketentuan itu berlaku diberlakukan hampir di dalam semua aspek kehidupan manusia itu sendiri entah itu mau melamar pekerjaan mau bekerjasama dengan sesebuah kontrak mau membuat sesuatu tidak pernah lari dari persyaratan permintaan daripada orang yang yang menawar pekerjaan itu saudara akan tetapi saudara Yesus kasih kasih Allah kepada manusia tidak bersyarat ia sungguh-sungguh mengasihi sehingga ia rela mengutus Yesus anak tunggalnya datang ke dalam dunia ini dengan mengambil rupa manusia itu sendiri lalu akhirnya dia menyerahkan dirinya disalibkan agar manusia yang berdosa itu diselamatkan dari dosa dan bebas daripada murka Allah secara Yesus kasihi dalam kitab Yohanis 14 ayat 6 disana menjelaskan demikian kata Yesus kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku ini kata Yesus ini berarti hanya Yesus itulah jalan untuk keselamatan selain Yesus tidak ada jalan keselamatan dunia boleh saja mengajar kita untuk berbuat amal baik agar boleh masuk surga akan tetapi sesungguhnya amal baik dan perbuatan itu tidak boleh menyelamatkan kita tidak boleh memberi jaminan kepada kita sebab firman Tuhan dengan jelas mengatakan tidak seorang pun yang datang kepada Bapak di sorga kalau tidak melalui aku ini kata Yesus Kristus jadi Yesus Kristus adalah harapan manusia yang tepat dan yang benar untuk memperoleh keselamatan saudara Yesus kasihi Alkitab menjelaskan bahwa ada dua tujuan akhir hidup manusia di dalam dunia ini yang pertama itu adalah hidup kekal di dalam api neraka dan itu adalah bagi orang-orang yang tidak menaruh harap kepada Tuhan yang tidak percaya pada Yesus Kristus dan tujuan akhir kehidupan manusia yang kedua adalah hidup kekal di dalam kerjaan sorga yaitu bagi mereka yang mengakui dia di dalam segala keinginan dan usaha serta pengharapan mereka karena dia satu-satunya jalan keselamatan jadi serai Yesus kasihi bagaimana keadaan kehidupan kita selama ini apakah kita telah menaruh harap kita kepada Tuhan di dalam setiap keberan hidup kita entah itu menyangkut pekerjaan menyangkut berkat usaha kita perlindungan kita bahkan terlebih keselamatan kita apakah kita telah mengharapkan Tuhan dengan sungguh-sungguh menumorkan satukan dia dalam segala usaha kita mari pada siang hari ini setelah mendengar firman Tuhan ini kita menaruh harap kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam Timotius 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 17 disana berkata demikian saudara beringatkanlah kepada orang-orang kaya di dalam dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu yang dinikmati serah di disini saya bukan melarang kita untuk mencari harta mencari kekayaan tetapi di dalam segala usahanya marilah kita menaruh harap kepada Tuhan untuk memenuhi segala yang kita ingini dalam kehidupan kita supaya jangan Tuhan itu dinomor duakan tetapi Tuhan terlebih dahulu kemudian Tuhan akan memenuhi mencukupi kita di dalam segenap keperluan kita mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih kami telah mendengar serta merenungkan firman mu pada saat ini yang menyatakan bahwa engkau adalah merupakan pusat pengharapan kami sebagai orang-orang Kristen orang percaya terima kasih Tuhan karena engkau adalah merupakan pusat pengharapan yang tepat karena engkau adalah Allah dan engkau yang telah menciptakan segala sesuatu dan telah menjadi sumber segala sesuatu yang kami ingini dalam kehidupan ini yaitu berkat jasmania yang perlu kami makan finansial Tuhan keperluan yang pekayaan Tuhan dan yang lain-lain Tuhan dan demikian juga perlindungan kami daripada sakit penyakit daripada serangan apapun Tuhan dan terlebih engkau menjadi pusat pengharapan kami untuk keselamatan jiwa kami setelah akan pergi dalam dunia ini terima kasih Tuhan memberkati kami lewat firman pada siang hari ini dan kami pada sempatan ini Tuhan mengambil waktu ini untuk mempersiapkan hati kami Tuhan masuk bersama-sama mengambil bagian di dalam perjemuan suci Tuhan kiranya Tuhan yang mempersiapkan hati jemaatmu pada siang hari ini supaya kami diberkati lewat lewat perjemuan ini Bapak terima kasih Tuhan terpujilah namamu dalam nama Yesus kami berdoa dan mencap syukur atas semuanya ini haleluya amin baiklah saudara Yesus kasihi kita akan makan perjemuan suci sebab itu dengar dahulu pengajaran firman Tuhan setkalah perjemuan suci ini ditetapkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-31 berkata demikian sebab 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 apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya ia memecah mecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh daraku perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan ia berdosa terhadap tubuh dan darat Tuhan karena itu hendak lihat tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia mengambil roti dan minum dari cawan itu karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan ia mendatangkan hukuman atas dirinya sebab itu banyak diantara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal kalau kita menguji diri kita sendiri hukuman tidak menimpa kita jadi saudara isu kasihi supaya kita yang ikut serta dalam perjemuan ini memperoleh berkat maka ada dua hal yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah kita wajib menguji diri kita sendiri kita wajib menguji diri kita sendiri ini yang dijelaskan dalam firman Tuhan ini bagaimana dan dalam hal apa kita dapat menguji diri kita cara kita menguji diri kita adalah sebagai berikut yang pertama itu apakah benar-benar kita sudah bercerai dari dosa menyesal karena telah berdosa dan kita percaya bahwa hanya darah Tuhan Yesus Kristus saja yang dapat menyucikan kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa dan yang kedua apakah sebagai orang percaya kita yakin bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan yang harus kita punya iman sungguh-sungguh bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan bahwa Yesus Kristus itu tidak bercelah dan dengan kebenarannya kita dibenarkan dihadapan Allah dan yang ketiga bagaimana kita menguji diri kita adalah kita harus memeriksa hati kita apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau terus menurut Tuhan dan berharap akan dilengkapi oleh roh kudus Tuhan supaya kita dapat berjalan di dalam Tuhan dan yang kedua supaya kita boleh memperoleh berkat lewat perjaman suci ini adalah kita wajib berkomitmen untuk melakukan segala sesuatu menurut tanda Tuhan harus punya komitmen jadi selera Yesus kasih mari kita mengambil roti seperti biasa kita tahu bahwa ini adalah merupakan lambang daripada tubuh Yesus yang diserahkan di atas bukit golgota yang telah mengganti kita disalibkan dan demikian juga air ada merupakan lambang daripada darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan yang menyucikan kita daripada segala dosa dan pelanggaran kita mari kita makan bersama dan kita mengambil air anggur dan kita minum bersama mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih pada kesempatan ini kami telah mengambil bagian bersama-sama di dalam perjemahan suci bagi memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib dimana engkau telah menyerahkan dirimu Tuhan disalibkan demikian juga darahmu tercurah untuk menyucikan kami daripada dosa kami terima kasih Tuhan karena lewat perjemahan ini kami memperingati pengorbanan Tuhan itu seraya kami berkomitmen Tuhan untuk tetap hidup dalam engkau hidup dalam kebenaran hidup dalam kekudusan serta hidup menjadi saksimu memberitakan kematianmu sampai engkau datang kembali Bapak terima kasih Tuhan terpujilin namamu oleh berkat ilmanmu bahkan lewat perjemahan ini Tuhan Yesus kami boleh berkomitmen memperbaharu komitmen kami dalam engkau mengiringi dikau dalam kehidupan ini Bapak terima kasih Tuhan terpujilin namamu kiranya Tuhan memberkati jemaat Bapak terima kasih Tuhan Yesus terpujilin namamu dan kami berdoa pada saat ini kiranya Tuhan memberkati guru jemaat mu dalam usaha mereka sepanjang minggu yang akan datang ini baik bekerja di kepemerintahan bekerja di swasta yang punya pekerjaan sendiri demikian juga yang duduk di rumah bahkan yang menempuh pendidikan dan berdoa supaya Tuhan mencukupi jemaat mu dengan segenap keperluan mereka Tuhan dan Tuhan Yesus yang kamu melihara kami dalam waktu ini Tuhan Yesus karena diberhadapkan dengan keadaan yang tidak menentu Tuhan oleh karena serangan daripada virus corona Tuhan terima kasih Tuhan Yesus terpujilin namamu berkati seluruh jemaat mu karena semuanya ini kami pinta hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru selamat kami hidup kami telah berdoa dan berdoa sukur haleluya amin amin jadi Tuhan jemaat Tuhan kiranya diberkati oleh Tuhan Tuhan memberkati engkau Tuhan melindungi engkau Tuhan menyindari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau ramai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya haleluya amin selamat menikmati selamat menikmati harapanku tidak baru hanya Tuhan Yesus Tuhan selamat menikmati selamat menikmati